Oh, diambil sih. Balikin nggak? Siapa yang mau coba enaknya Getty yang terbuat dari campuran wijen dan gula ini? Dipadukan dengan balutan coklat yang super nikmat. Jajanan tradisional khas daerah Jawa Timur ini sampai sekarang masih eksis lho. Bagaimana tidak Getty yang terbuat dari wijen sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita? Nih, Unyil punya resepnya. Yuk ikut Unyil lihat proses pembuatannya. Tempat produksinya ada di Kabupaten Tulung Agung, teman. Getty buatan Ibu Suparni ini cukup lama lho usianya. Sudah dimulai sejak jaman Jepang. Bahan utama pembuatan Getty antara lain wijen, pacang tanah, dan gula putih yang sudah dicairkan. Pertama, kita cuci dulu yuk wijennya. Tinggal bersih sampai cangkangnya terbuang semua. Proses mencuci ini dilakukan berkali-kali sampai ampas wijen yang mengambangnya hilang. Ayo Felda, bantuin cuci wijennya ya. Selanjutnya, wijen ini digiling. Diliran wij dan mie yang bantu menggiling wijen. Tinggal tuang saja wijennya ke dalam mesin. Lalu akan tergiling otomatis dan keluar sendiri deh hasil gilingannya. Kita masuk ke tahap penyangrayan deh. Prosesnya masih menggunakan alat masak tradisional. Tradisi seperti ini masih dipertahankan sejak jaman Jepang dulu hingga sekarang. Wadah yang digunakan terbuat dari tanah liat. Sedangkan untuk bahan bakarnya menggunakan kayu bakar. Proses masak tradisional seperti inilah yang menjadikan kualitas Getty. Tetap T-O-P-B-G-T. Sebanyak 25 kg wijen bisa ngerai dalam waktu kurang lebih 4 jam teman. Dan harus selalu diaduk agar wijennya tidak gosong. Wijen yang sudah masak bisa dilihat dari perubahan warnanya. Kalau warna wijennya sudah sedikit menguning, berarti wijen sudah siap untuk diangkat. Nih nyeng, sekarang kita bantu-bantu dulu bikin Getty. Nah, nanti kalau udah kelar, kita minta bekal buat camping besok. Iya gah, cerdas juga idemu gah. Ennyeng juga punya ide brilian nih gah. Tuh, lihat pisang bakar ennyeng. Udah hampir mateng. Pas banget ada dua. Buat ennyeng satu, buat ogen satu. Nih nyeng, pisang bakar sih pisang bakar. Tapi ya nggak begitu juga cara bakarnya. Dikira bakar ikan apa? Mana enak itu pisang. Ya, namanya juga bereksperimen gah. Siapa tahu enak. Kan kalau enak, nanti bisa ennyeng jual. Udah, yaudah. Terserah kamu aja nyeng. Yang penting kita selesaikan dulu nih kerjaannya. Siap gah. Lanjut yuk. Setelah wijennya matang, kita siapkan dulu adonan yang lainnya. Eh, sudah ada gula putih dan gula merah yang diaduk dan dicairkan. Rebus dulu gula cairnya. Proses perebusan ini fungsinya membuat gula mengental seperti gula li. Nah, saat gula sudah mulai masak dan mengental, masukkan wijennya dengan campuran sedikit kacang tanah ke dalam gula. Ayo ibu, semangat. Aduk terus sebelum adonannya mengeras. Kalau sudah tercampur, adonan langsung dituangkan ke dalam cetakan kotak terbuat dari kayu ini. Dayung pun bersambut. Saat adonan Getty dituangkan ke cetakan, pekerja yang lainnya langsung meratakan wijen di dalam cetakan. Rapikan dengan cara ditekan-tekan seperti ini ya, agar adonan wijen memadat. Kemudian Getty akan dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Nah, sekarang kita bikin Getty-nya yang beda yuk. Kita buat stick Getty warna-warni. Pertama kita siapkan dulu Getty yang sudah menempel di stick es krim. Kemudian panaskan coklat dengan cara ditim. Nah, kalau coklatnya sudah cair, tinggal kelelup deh Getty-nya ke dalam coklat. Terakhir, kita taburi topping warna-warni. Gampang kan? Sip deh. Selain rasanya yang gurih, Getty juga sangat banyak manfaatnya loh untuk kesehatan kita. Terutama hasil dari wijennya teman. Wijen menjadi salah satu jenis kacang-kacangan yang memiliki kandungan fitosterol tertinggi loh. Dibandingkan dengan jenis kacang-kacangan lainnya. Fitosterol sangat ampuh untuk melawan kanker dalam tubuh kita. Wih, mantap! Nah, sambil nunggu yang lain datang, mendingan santai dulu di sini ah, ngangetin badan di depan api unggun. Wah, jarang-jarang nih bisa liburan bareng gaya gini. Mantap banget! Nah, gah, gah! Itu tuh dan unyengnya! Wah, iya nyeng! Yaudah, yuk kita samperin. Den unyeng! Den! Eh, pa ogah, pa engeng! Sini pa ogah, pa engeng! Eh, pa ogah sama pa engeng! Sini pak, base campnya di sini nih! Pas banget! Ini nih den unyeng, pak enyeng bawain geti buat kita kemping, eh, kemping! Lumayan, buat nanti malam, buat temen kopi! Iya den, maaf den, agak terlambat. Tadi kita abis kerja bakti dulu, ngomong-ngomong, yang lain mana den? Udah pada dateng juga, apa udah pada nyebur den? Iya, gapapa pa ogah, pengen. Yang lain juga belum pada dateng nih. Nah, ini unyeng sudah siapin tenda buat kita istirahat. Sudah yuk, kita ngobrol di dalam tenda aja, pak. Oke den!